Palestina mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Netanyahu berencana mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela Pihak Palestina pun menyebut rencana itu sebagai tamparan untuk negara-negara pendukung Israel Hamas turut mengecam rencana itu dan menyebutnya sebagai upaya memperpanjang agresi Palestina dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan rencana itu berjalan Netanyahu menyatakan siap mendorong migrasi sukarela warga Palestina dari Gaza Rencana itu dicetuskan dalam pertemuannya dengan partai likut Namun ia pun mempertanyakan akankah ada negara yang mau menerima para warga yang keluar tersebut Netanyahu telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menyerang Gaza Hal itu hingga pasukan Hamas lenyap dan para Sandra dikembalikan Netanyahu juga terus membakar semangat pasukannya untuk tidak berhenti berperang hingga Israel meraih kemenangan Menurut Netanyahu Israel sudah tidak punya cara lain selain berperang Di sisi lain pihak Hamas Enggan mengembalikan Sandra Hal itu selama Israel terus menyerang wilayah Gaza dan Enggan menyetujui genjatan senjata permanen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!